Intro Bilang Timnas Indonesia versus Palestina, Sintayong fokus genjot fisik pemain. Timnas Indonesia terus menjalani latihan yang cukup ketat menjelang laga FIFA Matchday melawan Palestina yang akan berlangsung Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Persiapan demi persiapan terus digeber pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di lapangan Tor Surabaya. Pada sisi latihan terakhir, dipimpin langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Juru taktik asal kerasatan itu fokus memberikan materi penguatan fisik dan penguatan otot. Sehingga menurut Sintayong, untuk meningkatkan kualitas fisik pemain masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan Timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday melawan Palestina kurang dari satu pekan ke depan. Laga Indonesia versus Palestina akan berlangsung di Stadion Kelorabung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Hal tersebut membuat Sintayong memberikan materi penguatan fisik dan penguatan otot bagi para penggawa Timnas Indonesia. Selain itu, kompetisi musim 2022-2023 juga telah berakhir, yang membuat para pemain hampir tidak melakukan aktivitas sepak bola. Musim kemarin selesai memang libur panjang karena FIFA Matchday, jadi kelihatan tidak baik secara fisik dan keseluruhan. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk tingkatkan fisik pemain, tapi fokus latihan tingkatkan otot pemain dan penguatan, ucap Sintayong. Sintayong juga menyampaikan harapannya untuk squad asuhannya di Timnas Indonesia jelang menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday. Sayangnya bisa berusaha untuk meningkatkan fisik pemain Timnas Indonesia biar bisa main semaksimal mungkin pada pertandingan nanti, kata Sintayong dalam keterangannya di Surabaya Jumat 9 Juni 2023. Terkait dengan pemain yang baru bergabung, Sintayong tidak dapat menilainya karena baru kemarin memimpin langsung pasukan Garuda. Saya tidak bisa menilai apa-apa kekuatan pemain yang baru bergabung, tetapi jika mereka masuk dalam Timnas Senior, artinya tingkatannya sudah berbeda dengan yang lain, ujar pelatih Timnas Indonesia itu. Selain itu pelatih kelahiran Yong Deok tersebut menilai kualitas para pemain Palestina masih di atas Indonesia. Saat ini anak asuhan Nuruddin Old Ali tersebut menuduki peringkat 93 dalam ranking FIFA, hadapun Timnas Indonesia berada di urutan 149. Oleh karena itu, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut berharap para pemainnya bisa semakin berkembang untuk ke depannya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!